Intro Hai semuanya, selamat datang lagi di channel video pembelajaran kelas 6 SD Nasional Plus Tendas Global kalau mungkin ada kalian yang belum subscribe jangan lupa klik subscribe dulu biar tidak ketinggalan video pembelajaran dari kami yang lainnya sehari ini bersama dengan saya Mr. Alan pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang kalimat efektif apa itu kalimat efektif? mungkin kalian sudah pernah ada yang mendengar apa itu kalimat efektif dipelajari juga di kelas 4 atau di kelas 5 jadi yang dimaksud kalimat efektif adalah kalimat yang disusunnya berdasarkan kaedah atau aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar jadi sebuah kalimat yang disusunnya dengan sesuai aturan itu disebut kalimat efektif jadi tidak sembarang kalimat itu bisa disebut sebagai kalimat efektif nah, sebuah kalimat bisa disebut sebagai kalimat efektif itu ada syaratnya apa saja syaratnya? pertama, apa ini? ini jempol pertama, yaitu memiliki subjek dan predikat itu syarat pertama sebuah kalimat disebut kalimat efektif harus memiliki subjek dan predikat ini saya kasih contoh contoh pertama ada kalimat andi nasi goreng apakah ini efektif atau tidak? coba kita perhatikan andi itu dia mengandung unsur subjek sedangkan nasi goreng adalah objek padahal syaratnya tadi harus memiliki subjek dan predikat disini hanya ada subjek dan objek predikatnya tidak ada maka ini tidak bisa disebut sebagai kalimat efektif contoh kedua, nasi goreng di pasar bersama ayah coba kita lihat unsur-unsur kalimat ini apakah ada subjek dan predikat? nasi goreng itu merupakan objek di pasar bersama ayah itu keterangan di pasar itu keterangan tempat apakah ini kalimatnya efektif? ternyata tidak karena hanya ada objek dan keterangan saja sedangkan subjeknya tidak ada oleh karena itu kalimat ini tidak bisa disebut sebagai kalimat efektif salah yang ketiga andi makan nasi goreng di pasar unsurnya andi es itu sebagai subjek makan itu sebagai predikat objeknya nasi goreng di pasar itu merupakan keterangan tempat ada subjek dan predikat sudah memiliki syarat sebagai kalimat efektif maka kalimat ini yang paling tepat memenuhi kriteria sebagai kalimat efektif karena memiliki subjek dan predikat contoh A dan contoh B itu adalah kalimat yang tidak efektif sedangkan yang kalimat efektifnya adalah contoh C karena memiliki subjek dan predikat yang A tidak ada predikatnya yang B juga tidak ada subjeknya itu syarat pertama dari kalimat efektif memiliki subjek dan predikat syarat kedua disusun dengan urutan yang benar coba kita lihat contohnya bagaimana yang A kalimat pertama ada nasi goreng makan andi di pasar bersama ayah sudah jelas ya kira-kira ini susunannya benar gak ada urutan dari kalimatnya nasi goreng makan andi apakah ini masuk akal apa gak kebalik nasi goreng makan andi di pasar bersama ayah jelas ini salah susunannya terbalik nasi goreng makan andi jelas terbalik yang B coba kita lihat andi makan ayah di pasar nasi goreng ini juga urutannya belum benar apa ya andi makan ayah di pasar nasi goreng ini urutannya kacau balau makanya contoh B ada salah ini adalah dua contoh kalimat yang kalimatnya disusun dengan tidak tepat acak-acakan kata-katanya acak-acakan sehingga tidak bisa disebut sebagai kalimat efektif nah jelas yang ketiga andi makan nasi goreng di pasar bersama ayah ini susunan kalimatnya susunan kata-katanya sudah sesuai sudah benar maka itu ini termasuk sebagai contoh kalimat yang efektif disusun dengan urutan yang benar sekarang yang ketiga syarat kalimat efektif yang ketiga adalah tidak bertele-tele apa maksudnya tidak bertele-tele kita lihat contoh disini ada kalimat para murid-murid sedang belajar di sekolah perhatikan ada kata para dan murid-murid dalam bahasa Indonesia para itu mengandung kata jamak sama-sama bermakna banyak atau jamak para itu maknanya banyak sedangkan murid-murid itu juga banyak kalau satu orang anak sekolah maka disebutnya murid tapi kalau dua orang atau lebih murid-murid berarti murid-murid banyak para itu juga banyak sama-sama jamak bermakna jamak maka ini dicontoh kalimat yang menggunakan kata yang bertele-tele ada dua makna jamak beriringan maka ini bukan sebagai kalimat efektif ini contoh kalimat yang tidak efektif nah bagaimana susunan yang benar maka bisa tinggal dipilih apakah kita akan memakai kata murid atau memakai para kalau kita memakai kata murid berarti kata paranya dihilangkan cukup susunannya memakainya murid-murid sedang belajar di sekolah jadi kita hapus paranya maka akan menjadi sebuah kalimat yang efektif jadi kalau ada dua kata yang bermakna jamak dipakai bersamaan itu disebutnya bertele-tele maka harus dipilih salah satu saja ini kalau contoh yang dipilih menggunakan kata murid-murid yang dipakai atau bisa juga kita memakai kata paranya berarti kalau kita mau memakai kata para murid-muridnya tidak usah dipakai pengulangan cukup disebutnya para murid sedang belajar di sekolah ini dua kalimat ini itu sudah efektif dari kalimat yang pertama yang tidak efektif karena mengandung dua kata jamak para dan murid-murid maka bisa dipilih mana yang terserah kalian mau dipilih mana mau memakai kata murid-murid kalau kita memakai murid-murid berarti paranya dihapus kalau memakai kata para berarti muridnya hanya satu kata saja sekarang juga ada contoh para warga sedang bergotong royong ini juga ada dua kata yang bermakna jamak bermakna banyak yaitu kata para dan warga tadi para itu sudah makna jamak warga itu juga banyak jamak maknanya karena kalau warga itu berarti bukan satu orang berarti lebih dari dua ada banyak orang para itu sudah banyak maknanya warga itu juga maknanya banyak makanya ini berteli-teli pilih salah satu saja maka pembenarannya yang efektifnya kalimatnya jadi warga sedang bergotong royong ini bentuk kalimat yang efektifnya bisa ini yang tidak efektifnya para warga sedang bergotong royong maka disusun menjadi kalimat efektifnya kata paranya dihilangkan cukup digunakan warga saja kemudian ciri yang keempat itu tidak boros kata kalimat disebut efektif kalau dia tidak boros kata artinya boros kata itu menggunakan dua kata yang artinya sama contohnya sawah pak ramad sangat luas sekali ini contoh kalimat yang boros kata kenapa boros kata? ada dua kata yang artinya sama tapi dipakai berbarengan padahal artinya sama-sama sama saja yaitu kata sangat dan sekali kata sangat dan kata luas sekali itu maknanya sama dan ketika dipakai bersamaan itu jadi boros kata-katanya ini itu kata sangat dan sekali itu artinya sangat artinya sama maka bisa dibenarkan pembenarannya kalimat efektifnya menjadi bisa sawah pak ramad sangat luas ini sudah bentuk kalimat yang efektifnya atau bisa juga ditulisnya menjadi sawah pak ramad luas sekali juga boleh atau sawah pak ramad sangat luas asal jangan dipakai bersamaan sangat dan sekalinya karena artinya sama kemudian ada contoh lagi ya ini contoh kedua para hewan dan binatang hidup berdampingan di hutan ada dua kata yang artinya sama di kalimat ini yaitu hewan dan binatang itu artinya sama dan dipakai bersamaan ini contoh yang boros kata maka itu ini bukan kalimat yang efektif pembenarannya dari kalimat tersebut bisa menjadi para hewan hidup berdampingan di hutan atau para binatang hidup berdampingan di hutan itu bentuk yang efektifnya oke gampang kan kalimat efektif jadi saya ulangin lagi syarat kalimat efektif itu ada empat yang satu memiliki subjek dan kredikat yang kedua disusun dengan urutan yang benar tidak terbalik-balik yang ketiga tidak bertele-tele ada para penduduk para warga itu bertele-tele kalimat efektif itu syarat bertele-tele dan yang keempat tidak boros kata yaitu tidak menggunakan dua kata yang artinya sama itu syarat dari kalimat efektif dan contoh-contohnya sekarang kalau mungkin ada pertanyaan dari kalian kita akan selanjutnya akan latihan bagaimana mengidentifikasi mana kalimat efektif dan mana kalimat tidak efektif mudah kan itu saja pembelajaran hari ini terima kasih sampai jumpa di pembelajaran berikutnya daaah selamat menikmati